Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu raya kita pada malam hari ini. Meskipun kita melakukannya secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah dan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Pada saat ini kita menghadapi kehidupan di mana semua orang merasakan ketakutan, kecemasan, dan penuh kekhawatiran. Apa yang menjadi beban hidup saya dan saudara? Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena pekerjaan? Ataupun rumah tangga kita? Mari saudara, datang kepada Yesus sebab Yesus mau pikul segala beban hidup kita semuanya. Dan percayalah kepadanya, hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong saya dan saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, Tidak seorang pun mengerti beban ku, Ku tanya Yesus apa yang harus ku buang. Dia berfirman, Mari datangkan. Dia selalu pedulikan aku, Ku datang Yesus. Di apiku, Di apiku selalu beban ku. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku, Dan bebasanku. Ya hubahimu. Barui hatiku, Sesuatu terjadi, Saat datang di altarnya. Kita akan pujan ini sekali lagi, Lalu kita masuk dalam doa pembukaan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti beban ku, Ku tanya Yesus apa yang harus ku buang. Dia berfirman, Mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, Ku datang Yesus. Di apiku selalu beban ku. Ku tuju di altarnya, Ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya. Yang puniku, Dan bebasanku. Dia berfirman ku. Dia berfirman ku. Sesuatu terjadi saat datang dia Pemulihan terjadi Pemulihan terjadi Musisa terjadi Kemenangan terjadi Kemenangan terjadi Saat datang di altarnya Segala puji syukur kami naikkan kehadapanmu Bapak Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan Dimana sidang jemaatmu ya Bapak Kami menyatukan hati kami Dalam ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Dan kau perkenankan kami untuk boleh kembali melakukan ibadah ini Kami tahu itu semua karena kemurahanmu Semua karena kebaikanmu Dan kasih setiamu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan Kalau kami boleh terpelihara sampai pada saat ini Dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Sungguh ya Tuhan Engkau ala Immanuel Engkau ala yang peduli Dan engkau ala yang mengerti ya Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua Bapak di dalam kerajaan sorga Kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu ya Bapak Dan kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tanganmu Mulai dari awal kami akan memulai ibadah kami Sampai di penghabisannya nanti ya Tuhan Biarlah akhirnya engkau mencurahkan kuasa roh kudusmu kepada kami semua Terutama kami semua yang melayani pada malam hari ini ya Tuhan Hambamu yang memimpin puji-pujian Adik-adik kami yang bermain musik ya Tuhan Yesus Kristus Dan hambamu ya Tuhan yang sebentar akan mewartakan sabda firman Tuhan Biarlah kami semua ya Bapak Engkau urapi dengan urapan yang dari sorga Engkau tutup bungkus Tuhan seluruh pelayanan kami dengan urapan yang dari sorga Biarlah kuasa roh kudusmu menyertai pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan Agar pada saat kami melayani Tuhan Jangan biarkan pribadi kami yang nampak Tetapi biarlah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus Yang nampak bagi kami semua ya Tuhan Kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal Pertengahan sampai di penghabisannya ya Tuhan Biarlah akhirnya semuanya boleh berjalan Di dalam pimpinan kuasamu saja ya Bapak Tuhan Yesus Sebelum kami memulai ibadah kami Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa kami Kesalahan kami dan pelanggaran kami Yang kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan Ampunilah segala kelemahan-kelemahan kami ya Bapak Agar Tuhan Kehadiran kami dan ibadah kami pada malam hari ini Boleh layak di hadapanmu ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami tahu pada saat kami ingin datang kepadamu Pada saat kami ingin beribadah kehadapanmu Ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan Yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami ya Bapak Kami datang kepadamu Tuhan Yesus Karena kami tahu Tuhan kuasamu jauh lebih besar Dari segala kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan Engkau akan menghancurkan segala kuasa kegelapan Dan kami percaya ya Bapak Engkau akan mengusir segala kuasa kegelapan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk keluar dari tempat ini Dan untuk keluar dari hati kami Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah siap beribadah pada malam hari ini Inilah doa kami ya Bapak Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kalau kita merasa persoalan kita begitu besar, kalau kita merasa beban hidup kita begitu berat, itu berarti saya dan saudara lupa kalau kita memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, dan Allah yang besar kuasanya untuk menolong, untuk menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan kita. Jangan kita pandang betapa besar persoalan kita, tetapi pandanglah dan lihatlah kepada Tuhan Yesus Kristus, kuasanya yang sanggup menolong saya dan saudara. Besar Allahku. Kemegahan raja Dalam kemuliaan Bumi pun bersuka Bumi pun bersuka Dia datang dalam terang Kegelepanku 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Danんだel Tuhan Yesus mammal kita akan mengoraukan campur Kegelepanku Tuhan Yesus Hanus Allah ku selamanya besar dan ajak Tuhan ku Kita akan pujaan ini sekali lagi Kemegahan Raja Kemegahan Raja Dalam kemuliaan Bumi pun berduka Bumi pun berduka Dia datang dalam terang Kegelapan ku sirna Rumahnya bersuju Mendengar suaranya Katakan besar Allah ku besar Allah ku nyanyikan besar Allah ku selamanya besar Dan ajak Tuhan ku besar Besar Allah ku nyanyikan besar Allah ku selamanya besar Dan ajak Tuhan ku katakan kau layak disembah Kau layak disembah Kau Raja Kau Raja Kau Raja Kau Raja Kau Raja Kau layak disembah Kau layak disembah Kau Raja Kau Raja Kau raya selama raja, hatimu berkanyi, kau berkanyi. Haleluya. Saudara percaya Allah kita Allah yang besar, dia Allah yang perkasa, dia Allah yang besar. Oleh karena itu jangan pernah kita ragukan kasihnya dan kuasanya yang sanggup menolong saya dan saudara, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang sanggup memulihkan hati yang terluka dan segala penderitaan hidup kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang kita andalkan, Tuhan Yesus satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ragukan sedetik pun, mari saudara kita angkat ujian penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Tuhan Yesus satu-satunya penyembahan kita selanjutnya, tidak pernah kuragukan. Terima kasih. 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 saya yakin bangsa Indonesia akan tetap memperingati dan merayakan kemerdekaannya sebagai bukti bahwa semua orang senang kemerdekaan dan merindukan kemerdekaan. Tidak ada seorang pun yang mau dijajah orang lain, apalagi sampai dikurung di rumah. Itu sebabnya di malam ini firman Tuhan Yesus kembali mengingatkan tentang kemerdekaan yang sejati. Itulah tema firman Tuhan di malam hari ini, kemerdekaan yang sejati. Sebab sesungguhnya ajaran Injil sepenuh menjanjikan kemerdekaan yang seperti itu. Saudaraku kita akan membaca firman Tuhan Yesus yang terkenal itu untuk selanjutnya diuraikan dengan memakai contoh dari umat pilihan Israel sesuai dengan ajaran Injil tentang kemerdekaan yang sejati. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudaraku, dari kitab Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 Demikian firman Tuhan Yesus Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya menggakatanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka. Amin Tuhan Yesus memberkati Susturku inilah Injil sepenuh tentang kemerdekaan yang sejati. Semoga lewat firman tengah minggu ini kita sungguh-sungguh dapat mengerti kebenarannya sehingga dapat berbuah di dalam kebenaran itu untuk menikmati kemerdekaan yang sejati Di dalam ayat 36 Yesus Kristus menjelaskan definisi daripada kemerdekaan yang sejati yaitu benar-benar merdeka Ayat 36 Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka Saudara-saudaraku yang berbahagia semua negara di dunia ini punya hari kemerdekaannya masing-masing Contoh tanggal 17 Agustus nanti adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia Namun ketika pandemi datang di seluruh dunia orang jadi tidak merdeka lagi Bupacara kemerdekaan pun jadi berbeda Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu Masalahnya sekarang apakah umat manusia di dunia ini sadar bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus Sudahkah mereka menyadari hal itu? Bagaimana dengan kita sendiri? Saudaraku dulu-dulu ketika kita membaca ayat-ayat Yohanes 8 ini sesungguhnya kita belum benar-benar memahami kebenarannya Tetapi sekarang setelah pandemi datang kita pun sadar akan kebenaran firman Tuhan Yesus ini terbukti sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar merdeka dari Covid Ternyata Covid-19 ini ada juga hikmahnya yaitu untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus Covid-19 adalah tanda zaman yang menyatakan bahwa Yesus itulah kebenaran dan Yesus akan menyatakan dirinya di awan-awan mengapa demikian Saudaraku karena sampai hari itu begitu banyak umat manusia yang masih belum mengenal yang masih belum mengerti kebenaran yang memperdekakan apalagi mengakuinya semuanya pada sibuk dengan kemerdekaan yang masing-masing sampai datanglah Covid dan menjajah seluruh dunia ini siapakah yang sanggup untuk memperdekakan dunia ini Saudaraku hanya Tuhan Yesus Kristus kebenaran yang memerdekakan moga-moga kita dan keluarga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bagaimana caranya Saudaraku Tuhan Yesus perfirman di hari ini dalam ayat 31 dan 32 saya bacakan maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu amin inilah inti sari renungan kita Saudaraku bahwa kemerdekaan itu datangnya dari kebenaran yaitu mengenal kebenaran mengerti kebenaran bagaimana caranya Saudaraku ayat 31 tadi mengatakan jikalau kamu tetap dalam firmanku perhatikan perhatikanlah kata tetap inilah kata kunci untuk firmanku Tuhan di hari ini kunci untuk menuju kepada pintu kebenaran membuka pintu kebenaran kita akan menerjemahkan kata tetap ini dengan dua pendekatan pertama sesuai dengan terjemahan aslinya atau dalam bahasa Alkitab dan yang kedua sesuai dengan terjemahan umum atau dalam bahasa sehari-hari kita mulai dengan pendekatan yang pertama Saudaraku yaitu sesuai dengan bahasa Alkitab terjemahan Alkitab King James untuk kata tetap disini adalah continue atau berkelanjutan maka ketika Yesus Kristus mengatakan jikalau kamu tetap dalam firmanku makdanya ialah jika kita berkelanjutan di dalam firman Kristus jikalau kita berkelanjutan di dalam ajaran Kristus itulah berakar bertumbuh dan berbuah Tuhan Yesus berfirman kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu jadi Saudaraku dengan kita memastikan diri menjadi murid firman Kristus atau ajaran Tuhan Yesus sesungguhnya kita sudah mempersiapkan diri dengan benar untuk menikmati kemerdekaan yang sejati itulah kesimpulan yang pertama pastikan kita sekeluarga adalah murid-murid firman Kristus pendekatan atau metode yang kedua ialah dengan terjemahan sehari-hari kata tetap dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah menetap menetap atau tidak berpindah-pindah perhatikanlah Saudaraku bahwa terjemahan ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang kita baca tadi tertulis dalam ayat-ayat selanjutnya Saudaraku saya bacakan ayat 33 sampai ayat 36 jawab mereka yaitu umat pilihan Israel kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah tetapi anak tetap tinggal dalam rumah jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka ternyata Saudaraku ajaran Yesus Kristus tentang kemerdekaan yang sejati selain memotivasi diri kita untuk tetap menjadi murid-murid kebenaran Injil ternyata ajaran ini juga memakai contoh di dalam kehidupan sehari-hari tetap di dalam firman Kristus atau tetap dalam ajaran Kristus itu adalah ibarat seorang anak yang tetap tinggal di dalam rumah tetap tinggal di dalam rumah inilah yang kemudian harus kita mengerti apa itu rumah kita akan memahaminya Saudar-saudaraku dengan membandingkan kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan kehidupan umat pilihan Israel Saudar-saudaraku yang berbahagia Yesus berkata-kata dengan umat pilihan Israel yaitu orang-orang Yahudi yang percaya dan yang mau datang kepadanya bahwa untuk benar-benar merdeka mereka harus menetap di dalam rumah seperti seorang anak yang tetap tinggal di dalam rumah anak di sini ini tentu saja adalah keteladanan daripada Yesus Kristus ketaatan daripada Yesus Kristus sehingga saudar-saudaraku keteladanan atau ajaran daripada Yesus Kristus ini akan menjadi jaminan untuk kemerdekaan yang sejati kita juga tadi membaca bahwa Yesus Kristus memperingatkan orang-orang Yahudi tentang kehidupan atau perilaku mereka di masa yang lalu yang begitu kelam sampai Yesus Kristus datang ke tengah-tengah bangsa Israel kehidupan mereka masih tetap kelam karena bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi nyatalah bahwa bangsa Israel selalu terjajah dan tertindas karena mereka tidak mau tetap tinggal di dalam rumah apa itu rumah saudara-saudaraku yang berbahagia seperti kita bangsa Indonesia negara Israel juga mempunyai hari kemerdekaannya yaitu tanggal 14 Mei 1948 1948 kalau dipikir-pikir agak aneh juga ya saudara-saudaraku sebab mereka adalah umat pilihan Allah umat pilihan Tuhan tetapi mengapa bangsa Indonesia merdeka lebih dahulu tahun 1945 tetapi saudara-saudaraku seperti yang telah disampaikan di awal hari kemerdekaan itu tidak sama dengan kemerdekaan yang sejati apalagi sejarah menulis bahwa negara Israel ini sekarang menerima kemerdekaan berdasarkan mandat PBB atau perserikatan bangsa-bangsa yang dikenal dengan sebutan resolusi 181 resolusi 181 itu isinya adalah memperkenankan orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia untuk berkumpul dan mendirikan negara namun harus berdampingan dengan orang-orang Arab atau orang-orang Palestina sehingga tanah kanan itu harus dibagi dua termasuk juga kota Yerusalem harus dibagi dua padahal kita tahu sebelumnya Tuhan berjanji untuk memberikan seluruh tanah kanan itu kepada umat belihan Israel maka saudara-saudaraku kalau kita mengingat perjanjian Tuhan itu hari kemerdekaan umat Israel yang sejati itu sesungguhnya adalah Pasca yaitu ketika mereka keluar dari rumah perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian kita menulis saudara-saudaraku bahwa kemerdekaan sejati orang Israel itu bukanlah didapatkan berdasarkan perjuangan atau perang kemerdekaan melainkan semata-mata karena penggenapan perjanjian Tuhan itulah perjanjian Tuhan dengan Abraham hanya umat yang berpegang kepada perjanjian itu yang dapat menikmati kemerdekaan yang sejati contohnya adalah Joshua dan Caleb yang benar-benar mereka seumur hidup mereka bagaimana dengan kita kepada kita umat Kristen perjanjian itu telah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi perjanjian baru itulah Injil sepenuh maka marilah kita dan keluarga mempersiapkan diri dengan tetap menjadi murid-murid Injil sepenuh yang tetap berpegang pada perjanjian baru kita baca ayat yang terakhir setelah Matthew 9 ayat 17 demikian firman Tuhan Yesus begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharlah kedua-duanya amin apa maksud daripada perumpamaan ini saudara-saudaraku disini Tuhan Yesus mengumpamakan perjanjian baru sebagai kantong kulit yang baru tempat untuk menyimpan anggur yang baru maka saudara-saudaraku kalau perjanjian baru itu adalah kantong kulit yang baru berarti perjanjian lama adalah kantong kulit yang tua saudara-saudaraku anggur baru ini saudara-saudaraku tidak bisa disimpan di dalam kantong kulit yang tua karena dengan demikian kedua-duanya akan sia-sia kantong kulitnya pecah anggurnya pun tumpah maka saudara-saudaraku perjanjian baru itulah yang menjadi kantong yang tepat untuk anggur yang baru dengan perkataan lain perjanjian baru itulah yang dimaksud dengan rumah untuk kita menetap kalau kita mau menjadi anggur yang baru firman Tuhan Yesus katakan maka terpeliharalah kedua-duanya maukah kau menjadi anggur tinggallah di dalam injil sepenuh maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu benar-benar merdeka terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati amin Yesus kebenaran Yesus kebenaran yang menyenangkanku Kau memberikan ku hidup dan berharapan ku ikut kehendakmu ku perlu anugramu anugramu ku nyatakan janjiku kepadamu kalau ku hidup ku hidup ku hidup bagimu hatiku tetap tetap menyembahmu dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku kasihmu selama ku hidup ku hidup ku hidup bagimu mataku tetap tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu Yesus kau kebenaran Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku kau memberikan ku hidup dan pengharapan ku ikut kehendakmu ku perlu anugramu ku nyatakan janjiku kepadamu kalau ku hidup ku hidup ku hidup bagimu hatiku tetap tetap menyembahmu dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasihmu oh selama ku hidup ku hidup ku hidup bagimu mataku tetap tetap memandang memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu selama ku hidup selama ku hidup ku hidup ku hidup bagimu hatiku tetap tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu dunia tak bisa dunia dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku kasihmu kita masuk di dalam doa siapat kita Bapak di dalam surga Tuhan Yesus Kristus terpujilah namamu wabunglah kerajaanmu kekal sampai selama-lamanya kami bersyukur ya Bapak atas Tuhan pimpinanmu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya sungguh engkau Bapak yang baik sangat baik teramat baik tidak ada yang lain yang baik selain engkau Bapak firman roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya engkau yang layak dibuji hanya engkau yang layak dipuja yang layak disembah terima kasih Bapak kami rasakan hadiratmu ada di dalam ibadah kami di malam hari ini biarlah kiranya Tuhan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan disana ada hadiratmu menjama seluruh umatmu yang Tuhan mengikuti ibadah tengah minggu di malam hari ini mari Bapak di dalam surga biarlah hadiratmu kuasamu mancar ke kiri ke kanan ke belakang Tuhan keseliling tetangga-tetangga kami agar Tuhan kuasamu boleh menjama dan melembutkan hati mereka sehingga mereka pun boleh datang kepadamu bersama-sama dengan kami memuji dan menyembahmu bagimu tidak ada yang mustahil terima kasih Tuhan Yesus Kristus terima kasih buat lawatanmu yaitu lewat firmanmu di malam hari ini kemerdekaan yang sejati Bapak di dalam surga terima kasih terima kasih Bapak kami bersyukur Tuhan kalau engkau datang Tuhan kepada sidang jemaatmu ini gereja betel injil sepenuh di jalan baladewa mari Bapak di dalam surga engkau menjama umatmu ya Bapak dari yang termuda sampai yang tertua jiwa baru jiwa lama sekaliannya rumah tangga demi rumah tangga kau yang kiranya memulihkan Tuhan sidang jemaatmu hamba-hambamu umatmu ya Bapak di dalam surga karena engkau lah satu-satunya yang memiliki kuasa yang memiliki wewenang untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami di dalam namamu yang ajaib Tuhan Yesus Kristus pulihkanlah gerejamu Bapak gereja betel injil sepenuh sekolah minggunya remajanya pemudanya kaum prianya kaum wanitanya pos doanya pos PI-nya PPA-nya Bapak di dalam surga pulihkanlah Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan namamu urapi hamba-hambamu urapi pelayan-pelayanmu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan terutama Tuhan hamba-hambamu yang menyampaikan firmanmu biar mereka semakin layak Tuhan untuk Tuhan menyuarakan menyampaikan Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendakmu kepada seluruh jemaatmu terutama Tuhan kau melawat ibu gembala kami yang sudah tua biar di masa tuanya ia berlimpah Tuhan dengan kasih sayangmu yang tercurah daripadamu ya Bapak biar senantiasa ia boleh ada di dalam melindunganmu Tuhan menikmati ketentraman menikmati damai dan sejahtera penjagaan dan perlindungan terutama menikmati urapanmu sehingga Tuhan boleh menjadi alatmu memberitakan injilmu setiap pagi terima kasih Bapak lawat Tuhan sidang jemaatmu terutama Tuhan umatmu yang berkekurangan para janda-janda miskin ya Bapak para anak yatim yatim piatu engkau yang memelihara kehidupan mereka engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka demikian juga generasi muda kami Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu apabila sudah umurnya cukup Tuhan untuk berumah tangga engkau pertemukan Tuhan dengan jodoh yang sepadan mereka yang sudah menjalin hubungan mari terangi dengan kasih karul dan kebenaran menuju satu pernikahan kudus mereka Tuhan yang sudah siap untuk menerima pemberkatan nikah kiranya engkau memberikan kelegaan kiranya engkau memberikan pertolongan kiranya engkau memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada mereka terima kasih Bapak di dalam surga kami juga bawakan saudara-saudara kami yang lemah dan sakit mari ulurkan tanganmu Tuhan dengan bilur-bilur darahmu di dalam namun Tuhan Yesus engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka kami bersyukur Tuhan untuk berita yang kami dengar untuk Tuhan kesembuhan Tuhan Mama Yosafat mari Tuhan kau memulihkan Tuhan dengan sempurna demikian juga seisi keluarganya kau persatukan di dalam kasih dan kebenaranmu demikian juga dengan kabar bergembira Tuhan Yesus akan kehadiran seorang putra di tengah-tengah keluarga Tuhan Yesus Christus Bapak biarlah anak ini menjadi anak penghiburan biarlah anak ini menjadi seluruh berkatmu tumbuh kembangnya Tuhan ada di dalam pimpinanmu demikianlah seluruh anak-anak kami Tuhan Yesus Christus biarlah kiranya kau memimpin kehidupan mereka oleh rohmu yang kudus sehingga Bapak tumbuh kembang mereka Tuhan boleh Tuhan semakin Tuhan tertib di dalam kebenaranmu serta mereka Tuhan boleh diluputkan dari serangan-serangan roh-roh jahat di udara terutama penyakit-penyakit berbahaya di masa yang akan datang terima kasih Tuhan Yesus Christus kau juga Bapak di dalam surga boleh mengawal gerejamu gereja battle Injil sepenuh di seluruh Indonesia umatmu Tuhan hamba-hambamu terangi hati dan pikiran mereka Bapak di dalam surga untuk dapat melihat Injil sepenuhmu sebagai ajaran keselamatan yang sepurna yang daripadamu persatukan kami Tuhan sehati sepikir di dalam ajaranmu di dalam Injil sepenuhmu persatukanlah kami Tuhan juga dengan seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami baik dari pihak suami baik dari pihak istri baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dipersatukan Bapak menjadi satu jemaat gereja battle Injil sepenuh bagimu tiada yang mustahil terima kasih Bapak di dalam surga kami serahkan sekarang Bapak bawakan di dalam doa kami umat pilihanmu bangsa Israel tercurahlah kasih dan sayangmu kepada umat pilihanmu Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberkati para penginjil-penginjil yang ada di sana urapi mereka Bapak agar melewat hamba-hambamu para penginjil-penginjil engkau mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujijat kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus biarlah kita hanya berita Injil sepenuh meluas di sana agar bertambah-tambahlah jumlah dan umat pilihanmu yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu demikianlah halnya dengan pemerintahan di sana pemimpin-pemimpin di sana terangi hati dan pikiran mereka Tuhan agar mereka tersadar bahwa engkau mesias yang mereka nantikan hanya engkau satu-satunya Tuhan Yesus Kristus memberkati kota Yerusalem biarlahmu yang kudus nantiasa melawat memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahteramu umatmu menanti-nanti kedatanganmu demikianlah halnya juga dengan bangsa negara Indonesia ini kami mohonkan Tuhan belas kasihanmu ya Bapak di dalam surga pertolongan dan pemilaanmu bagi bangsa negara kami lindungilah Tuhan dan luputkanlah dari berbagai macam bencana-bencana tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami biar bangsa kami mendapat kasih karunia di matamu berkati penginjilan penginjilan di Indonesia Tuhan urapi hamba-hambamu agar melewati penginjil-penginjilmu itu Tuhan engkau mengadakan tanda-tanda ajaib mujijat kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus biar berita injil sepenuhmu meluas di seluruh Indonesia agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami Tuhan berdoa kepadamu pimpinlah para petobat-petobat baru pimpinlah para murtadin itu pimpinlah dengan injil sepenuhmu terima kasih Bapak lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah dari Bapak Presiden sampai Tuhan ketua-ketua rukun tetangga dari pusat sampai daerah terangi hati dan pikiran mereka beri mereka hikmat Tuhan beri mereka Tuhan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih persaudaranya rukun yang kau hendaki agar bangsa ini boleh diberkati tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karuni di matamu tambah-tambahkanlah juga Bapak saksi-saksi imanmu di dalam tubuh pemerintahan kami dari pusat sampai daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karuni di matamu satu hal lagi kami mohon kepadamu pertolonganmu Tuhan buat hambamu dokter terawan kau menolong dia Tuhan dalam penelitian vaksin Nusantara ya Bapak kiranya kuasamu turut campur bekerja agar bangsa Indonesia boleh memiliki vaksin sendiri biar Bapak terawan Agus Puteranto dan keluarganya mendapat kasih karuni di matamu terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus sekarang tiba saatnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini biarlah Bapak kiranya Tuhan sementara tubuh kami terlap roh kami berjaga-jaga karena rohmu yang kudus dan biarlah kami boleh dibangkitkan besok pagi dengan kuasa kebangkitanmu Bapak di dalam surga untuk Tuhan kembali Bapak beraktifitas bersama-sama dengan engkau di dalam menaungan kasih karuniamu terima kasih Bapak terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya inilah Tuhan doa syafat kami kiranya Tuhan engkau berkenan untuk menyempurnakannya sebab semuanya kami peralaskan di dalam namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya dan di dalam namamu ya Tuhan kami bertekun di dalam doa yang engkau ajarkan oleh karena itu di dalam namamu kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang engkau ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Shalom